halo 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 busku nah ini dia papanya sudah kita ketam lalu kita setel dulu ya bosku tel ini maksudnya dan tujuan itu agak saat-saat kita pemasangan apa 하는 aku tidak keras sebelah bosku Nah kita paku dan menggunakan Oke setelah kita pasang pakunya kita ketam atas dan bawahnya bosku Terima kasih 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 Oke bosku udah potong semua ya bosku Nah setelah ini jangan lupa kita ukur dulu ya bosku Nah untuk jarak pertamanya kita kasih 15 cm Nah yang kita ukur itu adalah untuk kita pasang ganding-gandingan bosku Disini kita gunakan rata-rata 43 cm ya bosku semuanya Nah itu dia garisnya bosku Kita pasang ganding-ganding bantal bosku Oke bosku ini dia pembuatan ganding-ganding bantalnya Untuk ganding-ganding yang paling lebar yang pertama itu kita kasih dua ya bosku Nah dengan jarak bawahnya 50 cm Dan jarak atas itu kita kasih masing-masing sama yang sebenarnya bosku 60 cm lebih panjangan daripada bawahnya bosku Nah kalau bawahnya 50 cm berarti atasnya kita kasih 65 cm Oh maaf bosku Kita kasih 66 cm Nah itu dia bosku sedikit kita condokkan ke atas Nah Oke bosku Nah ini tadi udah kita ketam Nah keterapikan begitulah secara pembuatan bosku Nah untuk yang pertama Kita kasih dua ya bosku 50 cm Kita cetak aja bosku Nah Nah untuk dua gading-gading ini kita kasih 50 cm Nah di bawahnya ada atasnya 66 cm ya bosku Nah tinggal kita contohnya kita cetak bosku Nah itu dia bentuk timbul ya garis yang bosku Nah oke bosku disini ada 4 gading-gading yang itu kita kasih 42 Yang dua itu kita kasih 50 Dan yang ujung sana itu juga kita kasih 42 cm ya bosku Oke bosku Nah ini ada sawunya Nah bikin saw ini bosku mudah ya bosku Itu agak sedikit kita kasih segit bentuk segitiga ya bosku Nah depan dan belakang itu kurang lebih sama lah bosku Oke kita lanjut cara pemasangannya dulu bosku Nah karena kita sini sendirian Sehingga susah juga ya bosku Nah itu dia bosku Yang kita pasang itu Yang kita tandai atau kita garis tadi ya bosku Oke bosku Nah disini saya mohon maaf bosku tadi lupa Ini doang kameranya Nah sehingga kita udah pasang saw belakang bosku Nah ini ya bosku Lanjut kita pemasangan gading-gading yang nomor empatnya bosku Yang ukuran 42 cm ya bosku Nah 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 Oke bosku kita pasang dulu saw belakangnya bosku Nah kita rapikan dulu sekiranya sudah rapi Baru kita paku bosku Disini kita menggunakan paku dengan ukuran 2 inci ya bosku Karena menyesuaikan ketebal papannya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Oke bosku oleh bila sudah terpasang sawutnya Di pembelakang dan 4 gading-gading bantalnya baru bosku Disini kalau gading-gading bantalnya kita kasih 8 ya bosku Dan gading-gading ditegaknya nanti kita kasih 10 ya bosku Kiri kanannya Jadi ada 20 gading-gading bosku Oke bosku Nah itu sudah terpasang juga depannya 2 gading-gading lagi bosku Dengan ukuran 35 Dan perangkat ujung itu kita kasih 23 bosku Itu sama semuanya bosku Nah tinggal 2 lagi belum terpasang Oke bosku Pakai bosku Nah disini sudah selesai kita pemasangan gading-gading bantalnya Nah yang ini kita kasih ukuran 23 bawah ya bosku Dan yang ini kita kasih 35 Terus yang ini kita kasih 42 Dan terus yang depan 2 Sampai ini Kita kasih 50 Yang ini 42 lagi Terus ini 35 Terus depan 23 Nah untuk atasnya itu kita kasih 23 cm Sama ya bosku Kita panjangkan 16 cm bosku Jadi Kalau dari 50 Berarti dia 65 bosku Maaf bosku Berarti dia 66 Nah lanjut lagi bosku Kita akan Pemasangan Nah sebelumnya kita lentur dulu bosku Pemasangan papan yang keduanya Karena Perahu ini naik 2 keping papan bosku Dengan Ketebalan kurang lebih 2 cm ya bosku Kurang sedikit lah Dan Lebar papannya kurang lebih 20 cm bosku Ini dia Cara Pelenturan dahulu bosku Sampai Oke bosku Sudah kita pasang tadi bosku Kita lentur Nah Jangan lupa kita garis dulu bosku Menggunakan pensil bosku Nah Sini kita garis Nanti setelah kita garis itu bosku Kita tandai dulu di tengahnya Nah setelah kita garis Kita akan tarah bosku Atau kita sinso juga bisa bosku Nah agar dia lebih rapat bosku Nah kita kasih tanda dulu bosku Terserah mau di depan Di belakang Ataupun di tengah juga Oke bosku Papan yang sudah kita buka Tuh itu ada garisnya kan Nah yang itu akan kita sinso Akan kita ketam juga bosku Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita disini menggunakan paku sisip, paku 1 inci setengah ya bosku, untuk masangannya bebas, mau depan terlebih dahulu atau di tengah bisa ya bosku. Di video kali ini kita kasih paku depannya, maksud pakunya di depan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Oke bosku, nah karena tadi hujan ya bosku untuk pasang, lanjut kita pasang tapan yang sebelah kiri-nya ya bosku. Nah tidak perlu lagi kita lentur ya bosku, karena sudah kita setel tadi kan yang sebelah kiri-nya, tinggal kita pasang paku sisip saja lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah disini kita pasang paku sisipnya. Terima kasih. 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 ini diperhatikan saja bosku cara membuat gadingnya di mudah itu kita menggunakan dhl6 ataupun nih ya suam gue sudah cukup skup nah itu dia bosku kita tandai ya tadi lalu kita garis juga bosku menggunakan pensil selamat menikmati kalau kita ingin ratakan bawahnya sama gading batal itu mudah sudah cukup kita garis bawahnya aja bosku Nah gitu oke bosku ini dia sekiranya sudah kita tarah tadi nah lanjut kita menggunakan di sini kita style bosku Nah menggunakan alat manual itu kalau kita tarah lagi agar bentuknya itu sama ya betul hai 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 Anh hai hai hai... tadi bosku tiga terhapikan kita ketam juga aku kalau perlu kita ampas lah nah ini dia akan bersebelah kanannya lalu yang belahkan ini kita catat aja lagi satu meskipun kopi tercontohkan untuk yang sebelah kirinya bosku nah jadi yang kanan pasangannya kiri harus gitu ya bosku nah ini dia ada contoh saja Hai jadi dia sama bosku nah dapat ku udah ada satu pasang kiri dan kanannya bosku yang penting kita buat nah kita buat lagi contoh bosku ya satu yang karena nah kita kasih lagi nanti bosku agar dia berpasangan terus nah nah bosku sudah selesai semua pembuatan ganti-ganti akhirnya nah Alhamdulillah usahakan ya bosku kiri-kanan tuh sama untuk oke kalau untuk pemasangan itu bosku bebas terserah aja mau kita kasih kanan-kanan dulu mau kasih kiri-kiri atau mau kiri-kanan juga boleh berku kalau pemasangannya asalkan cara pembuatan tadi bosku harus betul maksudnya kalau kita membuat nurut makanannya itu pasangan untuk kirinya ya bosku nah semoga di jangan lupa untuk kirinya bosku ya bosku ya selamat menikmati 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 kita juga sudah melakukan lesu dan hanya menggunakan penutang cycle semoga selamat menikmati video dari kami semoga bermanfaat ya bosku dan disini kami tidak bermaksud untuk menggurui cuma hanya berbagi saja tentang pembuatan perahu atau sedikit ilmu yang kami miliki bosku jangan lupa kalian bantu like, komen, share video ini sebanyak mungkin dan yang paling utama bantu juga kami subscribe agar kami terus bersemangat membuat channelnya makinnya membuat videonya bosku nah sekian dulu bosku HP pula lekat-lekat Bambi aku tidak ada main HP selamat menikmati 과�ah pantai